Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah hirobil alamin, yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload, dibacakan, terjemah kumpulan hadis, hadis Nabi Muhammad SAW tentang pernikahan. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah? Maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena berpuasa itu baginya, menjadi pengekang syahwat. Dan dari Anas Rodiaullohu Anhu, bahwasanya ada sebagian sahabat Nabi SAW yang berkata, Aku tidak akan kawin, sebagian lagi berkata, Aku akan sholat terus-menerus dan tidak akan tidur, dan sebagian lagi berkata, Aku akan berpuasa terus-menerus. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, Bagaimanakah keadaan kaum itu, mereka mengatakan demikian dan demikian. Padahal aku berpuasa dan berbuka, sholat dan tidur, dan aku pun mengawini wanita, Maka barang siapa yang tidak menyukai sunahku, bukanlah dari golonganku. Dan saat bin Abu Waqash ia berkata, Rasulullah SAW pernah melarang Usman bin Madun membujang, dan kalau sekiranya Rasulullah mengizinkannya, tentu kami berkebiri. Dari Kotadah dari Hasan dari Samurah, bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang membujang, dan Kotadah membaca ayat, Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, Quran Surat Arad 38, hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dari Anas Rodhiallahu Anhu, bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, Barang siapa yang Allah telah memberi riski kepadanya berupa istri yang solihah, berarti Allah telah menolongnya pada separoh agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah untuk separoh sisanya, kami tidak melihat cinta sejati, bagi dua orang yang saling mencintai seperti dalam pernikahan, Sunan Ibnu Majah. Ada tiga golongan yang berhak mendapat pertolongan dari Allah, mujahid di jalan Allah, mukatib yang ingin melunasi utangnya, dan orang yang menikah supaya terjaga dari maksiat. Hadis riwayat Sunan Tirmidzi. Sesungguhnya wanita itu menghadap dari depan dalam bentuk setan dan membelakang dalam bentuk setan. Maka jika seseorang dari kalian melihat wanita maka hendaklah ia mendatangi istrinya, karena hal itu akan menghilangkan apa yang ada dalam dirinya, dari hawa nafsu. Dari Sahel bin As Saidi Rodyaullohu Anhu, katanya, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, dengan berkata, Ya Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, untuk dijadikan istri. Rasul memandang wanita itu dengan teliti, lalu beliau menekurkan kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka ia pun duduk. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata, Ya Rasulullah, seandainya Tuhan tidak membutuhkannya, kawinkanlah dia dengan saya. Rasul bertanya, Adakah engkau mempunyai sesuatu? Jawab orang itu, Demi Allah, Tidak ada apa-apa, Ya Rasulullah. Rasul berkata, Pergilah kepada sanak keluargamu, mudah-mudahan engkau memperoleh apa-apa. Lalu orang itu pergi, setelah kembali, ia berkata, Demi Allah, Tidak apa-apa, Rasul berkata, Carilah walaupun sebuah cincin besi, orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata, Demi Allah, Ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada, tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. Menurut Sad, ia tidak punya kain selain dari yang dipakainya itu. Wanita itu boleh mengambil sebagian daripadanya. Rasul berkata, Apa yang engkau lakukan dengan sarungmu itu? Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian. Lalu orang itu pun duduk, lama ia termenung, kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya, Adakah engkau menghafal Quran? Orang itu menjawab, Saya hafal surat ini dan itu. Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al-Quran. Rasul bertanya lagi, Kamu dapat membacanya di luar kepala? Ya, jawab orang itu, Pergilah, Engkau saya kawinkan dengan wanita ini dengan Al-Quran yang engkau hafal itu. Sebaik-baik mas kawin ialah yang melapangkan suami atau memudahkan bagi seorang laki-laki yang akan menikahinya. Sesungguhnya seorang suami jika memberi minum istrinya seteguk air akan diberi pahala. Irbat berkata, Maka aku datangi istriku lalu aku beri minum. Kemudian aku sampaikan padanya apa yang aku dengar dari Rasulullah dan uang yang dinafkahkan untuk sahabatnya berperang di jalan Allah, sahih muslim. Yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, Sunan Ibnu Majah, sahih. Anas Ibnu Malik Rodiaullohu, anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda, Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari kiamat. Dari Abu Hurairah Rodiaullohu, anhu bahwa nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu, harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia, mutafak Alaihi. Dari Abu Hurairah Rodiaullohu, anhu bahwa nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila mendoakan seseorang yang nikah, beliau bersabda, Semoga Allah memberkahimu dan menetapkan berkah atasmu, serta mengumpulkan engkau berdua dalam kebaikan. Sesungguhnya nafkahmu terhadap keluargamu adalah sedekah, dan sesungguhnya apa yang dimakan isterimu dari hartamu adalah sedekah, sahih buhori dan muslim. Dinar, uang, yang kau infakan di jalan Allah, dan dinar yang kau infakan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang kau nafkahkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kau nafkahkan kepada keluargamu, sahih muslim. Uang terbaik yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki adalah uang yang dinafkahkan untuk keluarganya, uang yang dinafkahkan seorang laki-laki untuk kendaraannya berperang di jalan Allah. Menurut riwayat muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada seseorang yang akan menikahi seorang wanita, apakah engkau telah melihatnya? Ia menjawab, belum. Beliau bersabda, pergi dan lihatlah dia, dari Ibnu Umar Rodiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kamu melamar seseorang yang sedang dilamar saudaranya, hingga pelamar pertama meninggalkan atau mengizinkannya, mutafak Alaihi dan lafatnya menurut Bukhari. Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Rodiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah menikah kecuali dengan wali. Dari Aisyah Rodiyallahu Anha bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali. Barang siapa yang mempunyai kekayaan maka hendaklah ia menikah. Hadis Riwayat Ibnu Majah Wahai para pemuda, barang siapa dari kalian yang mampu ongkos nikah, maka hendaklah ia menikah, karena itu lebih bisa memejamkan mata dan menjaga farji. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim Janganlah kamu mengakhirkan tiga hal, yaitu sholat ketika sudah datang waktunya, jenazah ketika telah hadir, dan wanita yang belum punya bersuami ketika ia telah menemukan laki-laki yang sepadan. Hadis Riwayat Tirmidzi Tergesa-gesa itu dari syaiton kecuali dalam lima perkara, maka itu dari sunnah Rasulullah SAW, yaitu memberi makan tamu, mengurus jenazah, menikahkan perawan, yang tak beristri, bersuami, membayar hutang, dan bertaubat dari dosa. Siapapun pemuda yang menikah di usia mudanya, maka setan berteriak, aduh, hancur diriku, aduh, hancurnya aku, dia telah menjaga agamanya dariku. Terima kasih telah menonton!